Makanya Nabi pernah satu kali berkomentar begini. Aku ini gak khawatir, gak kaget dengan umatku yang jadi kaya. Karena kaya itu biasa. Kata Nabi itu biasa. Jadi kekayaan itu dianggap biasa. Jadi orang beriman yang kaya itu gak usah terlalu bangga. Jangan pamer-pamer ini itu. Karena itu dianggap biasa oleh Nabi. Aku khawatirkan itu ketika umatku gak mampu mengelola kekayaan. Jadi kaya itu biasa. Saking biasanya yang belum beriman pun bisa kaya. Saking biasanya. Iman itu kan aset yang tak ternilai. Kekayaan luar biasa gitu kan. Makanya supportnya harus menampilkan yang lebih daripada itu. Jadi orang beriman itu bukan terletak pada kuantitas hartanya. Ketika dia berkumpul bukan. Tapi terletak pada kualitas pengelolaannya. Biasanya? Jadi saking biasanya kata Nabi ya orang kaya itu biasa lah. Jangankan yang beriman yang belum beriman itu bisa kaya. Kalau mau kerja keras. Tingkatkan ilmu dan sebagainya. Tapi aku khawatirkan kata Nabi ketika seorang beriman itu tak mampu mengelola kekayaannya dengan baik. Untuk pengelolaan itulah kemudian dia mendekat kepada Allah lewat ibadah. Itu yang disenangi orang-orang dulu. Untuk bermunajat kepada Allah. Minta, minta. Sehingga ketika dia mampu mendekat kepada Allah. Allah bimbing begini cara mengelolanya. Karena itulah ketika harta dititipkan pada orang beriman. Sebanyak apapun. Itu tepat guna. Terima kasih telah menonton.